Pemirsa Baca Pres Prabowo Subianto sudah resmi mendeklarasikan Gibran Raka Buming Muraka ini sebagai pendampingnya atau Baca Pres yang maju dalam bilpres 2024 dan Prabowo mengatakan bahwa ini sudah keputusannya sudah final dan sudah melewati kesepakatan dengan para ketua umum partai politik pendukungnya Kita lihat informasinya Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto resmi mengumumkan anak sulung presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya Didampingi para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan dipilihnya Gibran sebagai cawapres bersifat final dan telah melewati kesepakatan bersama para petinggi partai Sebelumnya sinyal kuat Gibran menjadi baca wakil pres sudah diperlihatkan saat partai Golkar resmi mengumumkan baca wakil presnya adalah Gibran Raka Buming Raka Dalam waktu singkat anak pertama Jokowi ini pun langsung melakukan safari politik ke sejumlah petinggi partai Koalisi Indonesia Maju Rencananya Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu mendatang atau hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024 Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Oke, dan juga ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus juga bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ya Prabowo Subianto pada pertemuan dengan Koalisi pada malam hari tadi Kita simak bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera berita sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat malam saudara-saudara sekalian Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik yaitu Partai Golongan Karya Partai Amanat Nasional Partai Demokrat Partai Gerindra Partai Glora Partai Bulan Bintang Partai Garda Republik dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 Mali Rabu kita akan daftar di KPU Oke Langsung saja kita undang kalau gitu narasumber kita pada pagi hari ini untuk join dengan kita di venue Apa Kabar Indonesia Pagi Sudah ada Bang Andre Rosyade politisi Partai Gerindra dan juga Mas Hensat Henry Satrio Analis politik Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Bang Silahkan Silahkan Selamat 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 ya Ucapan ini selamat 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 untuk apa Ya sudah punya Wapres kan Sudah punya Wapres kan dulu Oke baik Saya ke Bang Andre deh Sah kah itu juga sudah diumumkan dengan 8 partai politik 4 parlemen dan non-parlemen Sah kan Sah ya Jadi insya Allah hari Rabu kita daftar ke KPU Hari Rabu daftar Nanti ada Rapi Menas tidak akan juga berdampingan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk sama-sama mendeklarasikan secara resmi Hari ini ya Rapi Menas Partai Gerindra itu sifatnya internal Oke bukan untuk kalangan yang lain khusus untuk kader Gerindra dalam rangka konsolidasi membulatkan tekad dan semangat gitu untuk memenangkan Prabowo Gibran Oke Dihadiri oleh Presiden Pak Jokowi Dodo kabarnya Internal Internal Artinya tidak ada pihak-pihak dari manapun gitu ya Makanya sudah siap pakai paji putih krep karena caranya pakai paji Jadi Rabu ini mendaftar Mas Andre tapi berarti Mas Gibran ikut juga dong Iya dong Berarti sudah ini izin dengan partai sebelah? Itu saya nggak tahu Saya rasa itu urusannya Mas Gibran secara internal yang jelas tadi malam sesuai ini pertanyakan Bang Hensat dan yang lain-lain kapan? Akhirnya terjawab sudah Tadi malam Tadi malam Mbak Da Maghrib pimpinan partai koalisi melakukan musyawarah untuk memfakat dan secara bulat konsensusnya bulat memutuskan nama Pak Prabowo sebagai calon presiden dan nama Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan itulah diumumkan kepada teman-teman media tadi malam di Kartan Melibatkan juga para partai-partai pendukung Saya mau masuk ke substansi Kita harus pelan-pelan kalau masih ini Kenapa sih? Bang Andre Siap Sah ya deklarasi menyatakan Baca pres Baca wapres Prabowo Sbianto Gibran Aka Bumiraka Sudah firm? Sudah siap? Dan sudah berpikirkah dampak dengan pemilihan nama Gibran Aka Bumiraka? Ya tentu semua aspek sudah dipikirkan oleh Aspek politik Aspek hukum Ya Tentu sudah dipikirkan Kalau enggak tentu tidak diputuskan Yang jelas pemilihan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pasangan yang saling melengkapi Yang satu senior Yang satu muda Tentu ini menunjukkan visi masa depan yang ditopang dengan stabilitas pengalaman dan juga ingin memastikan kepada rakyat Indonesia bahwa rekonsiliasi dan persatuan yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi selama ini yang menjadi modal bangsa kita menghadapi pandemi menghadapi krisis itu harus kita lanjutkan bagaimana tantangan di luar negeri sekarang ancaman perang Rusia dan Ukraina yang tidak tahu kapan berakhir Bahkan perang di Timur Tengah lalu krisis global krisis energi krisis pangan dan ekonomi ini harus membutuhkan persatuan langkah politik itu dan rekonsiliasi ini harus kita lanjutkan langkah politik itu penuh konsekuensi betul kan ya sudah dipertimbangkan konsekuensi itu tentu konsekuensinya sudah dipertimbangkan tidak mungkin 8 ketua umum partai didampingi oleh sekjennya mengambil keputusan mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran dan insya Allah kita optimis apalagi setelah putusan MK kita lihat ada lembaga survei LSI-nya Bang Jaya Dianan sudah merilis survei yang diambil setelah pasca MK mengambil keputusan faktanya memang Alhamdulillah Pak Prabowo masih unggul lalu juga dipasang-pasangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul dibandingkan Pak Mas Ganjar dan Pak Mahfud serta Mas Anis dan Cak Imin jadi ini kita patut syukuri jadi sudah dihitung semuanya insya Allah oke saya mau ke Bang Hensat Bang Hensat kalau melihat dengan sudah secara resmi nanti hari Rabu akan mendaftarkan ke KPU lantas kalau secara sisi pengamat politik seperti apa ada yang mengatakan dengan dipilihnya Gibran ini dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua satu aset elektoral tapi satu lagi kalau ada banyak sentiment negatif framing negatif mengenai putusan MK dinasti politik dan lain sebagainya kalau saya di segmen yang ini ya ini kan dua segmen kita ya di segmen yang ini Anda berhitung sekali oh iya ya jadi peluru satu-satu dikeluarkan karena ini komunikasi politik jadi harus satu-satu supaya pesannya sampai enggak enggak ada pelurunya jadi yang di segmen ini saya mau bicara inilah nasib perjalanan bangsa Indonesia jadi artinya nasib itu kan ya memang sebuah perjalanan yang harus dilalui kemarin para ahli sudah berdebat di MK para ahli sudah berdebat di tatanan publik gitu ya tentang boleh atau tidak boleh melanggar hukum atau tidak melanggar hukum itu sudah diputuskan itu sudah diputuskan Anda gak memaksudkan unsur hari ini di MK oh batas atas loh iya ya ya batas atas kan itu udah ada nah itu biarkan perdebatannya adalah para ahli hukum kita ketepikan kenapa saya katakan nasib karena ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia sehingga semuanya boleh mengungkapkan pikiran semuanya boleh mengungkapkan isi hati meskipun masih ada pro dan kontra makanya tadi saya bertanya kepada Andra Rosyade konsekuensi politik dan hukum begitu bang nah kalau kita bicara politik konsekuensi dan hukum tadi ya konsekuensi politik dan hukum kita kan harus jadi ahli dulu tuh kalau berdebatnya disana kalau saya bicara nasib ya saya mengajak rakyat Indonesia semuanya untuk merasakan berpikir berpendapat boleh-boleh aja tidak perlu menjadi ahli hukum tidak perlu menjadi ahli politik nah kenapa saya tadi memberikan selamat kepada Bang Andre tentunya kita masih ingat perdebatan saya dan Bang Andre disini pada saat belum ditetapkan gitu ya tapi kan sekarang sudah ditetapkan jadi perdebatan itu harusnya sudah selesai karena perdebatan yang bisa terjadi waktu itu sebagai akademisi politik dan pelaku politik itu bisa terjadi sebelum diputuskan tapi kalau sudah diputuskan ya sudah selesai perdebatannya langsung dong Bang menjawab pertanyaannya jadi nah maka ya kalau kemudian tadi ditanya apakah ini akan pisau bermata dua dan lain-lain itu saya ngajaknya rakyat bicara rasip aja ini kira-kira mau dibawa kemana nih nanti Indonesia bila ada pasangan Prabowo-Gibran maju salah satu lembaga survei menyebutkan setelah putusan tersebut masih tertinggi pasangan ini oh iya tapi kan itu belum ada apa-apa keputusannya baru semalam kemunculan Prabowo-Gibran disahkan bahkan kan beberapa menit sebelumnya masih menduga dua nih jangan-jangan plot twist nih munculnya Prabowo-Erik nih bukan Prabowo-Gibran tanya-tanya kan Prabowo-Gibran sudah selesai perdebatannya maka apakah itu bisa jadi pisau bermata dua atau tidak itu rakyat yang bisa menjawabnya tanpa perdebatan akademis tanpa perdebatan keahlian politik atau keahlian hukum Bung Karno pada tahun 50 eh tahun 60 atau 59 59 di 17 Agustus 59 mengajak rakyat Indonesia berpikir dari tatanan budi kemanusiaan dan hati nurani manusia judulnya waktu itu menemukan kembali revolusi kita yang hilang maksud anda hari ini mungkin ya menemukan kembali semangat reformasi yang hilang gitu ya jadi tapi apakah itu sudah sah boleh kan sudah selesai makanya saya tidak ingin ada perdebatan tentang reformasi tentang boleh atau tidak boleh tapi sudah selesai mau daftar ini ya makanya perdebatannya kalau mau mengajak seperti Anda masih menggancang soal nasib tadi ya ya kalau kita mau ngajak semua rakyat Indonesia untuk berpikir masa depan bangsa mari gunakan budi kemanusiaan dan hati nurani manusiaan tadi baik nanti kita ngapin bang Ariran dulu ya kan dosa kita akan kembali saat-saat kita bersama kami seru nih di belakang layar seru nih ini kayaknya saya bakal Bang Ande kalau melihat tadi dikatakan oleh Bang Hayansat bahwa dengan kemarin deklarasi Prabowo dan juga Gibran ini masyarakat diajak untuk berpikir nasib bangsa seperti apa nih Bang tentu tujuan kita mendaftarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti tanggal 25 ke KPU itu untuk memastikan nasib nasib rakyat jauh lebih baik daripada sekarang bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo sebagai senior yang punya rekam jejak baik selama jadi Menteri Pak Jokowi pengalaman dan bisa memberikan stabilitas ditambah anak muda yang punya visi masa depan energi dan berbagai inovasi tentu menjadi kekuatan besar kekuatan yang kuat untuk memastikan Indonesia maju dengan menuju Indonesia emas 2045 ini bisa terwujud dengan banyak KPR di Indonesia karena gini kan banyak orang berpikir ini Mas Gibran ini anak muda kita lihat fakta saja Rati kita harus jujur ya Mas Gibran itu dilantik jadi wali kota Solo itu kondisi ekonomi Solo itu minus 1,74% sekarang banyak orang gak tau 2022 pertumbuhan ekonomi Solo itu 6,25% padahal pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata itu hanya 5,3% saya bukan lawan politik sih tapi saya cuma pengen mengatakan ya kan Solo kan banyak kegiatan juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Solo Alhamdulillah bahwa itu menunjukkan meskipun disupport oleh pemerintah pusat tapi kalau pemerintah daerahnya gak punya kapasitas dan kapasitas itu gak bisa faktanya Solo gak punya pertambangan gak punya peternakan gak punya pertanian hanya hidup dari pariwisata pajak dan retribusi faktanya tunggu 6,25% Indonesia ini luas dan banyak bagaimana Anda menjawab itu Indonesia ini luas dan banyak pemimpin-pemimpin bernarasi panjang sendiri lebih senior faktanya gak mampu mewujudkan ekonomi 6,25% ya Indonesia ini luas tentu ekonomi lu Indonesia ini luas betul tapi dengan pengalamannya Mas Gibran langsung bersama rakyat lalu Pak Prabu dengan pengalaman yang luar biasa tentu ini kita siap bagaimana memikirkan nasib dan masa depan disampaikan Bang Esa bagaimana kita memastikan kita bisa mencapai Indonesia Mas 2045 itu jadi karena kalau mengutip kata Mas Ganjar ini Mas Ganjar yang bicara ya tua dan muda itu bilangan angka hitam dan putih rambut itu bukan tanda kebijaksanaan kalau mengutip sahabatnya Bang Enshad Mas Anies Mas Wedan Mas Anies bilang apa usia muda itu ya tidak menawarkan memang minim pengalaman makanya tidak menawarkan masa lalu tapi anak muda itu menawarkan masa depan jadi saya kutip nih Mas Anies dan Mas Ganjar jadi jangan kita jangan kita hanya berpikir kalau anak muda itu hanya sebagai objek kita bicara gen Z milenial tapi itu sebatas objek untuk mencari suara nah disaat Koalisi Indonesia Maju memberikan kesempatan kepada anak muda kok kita skeptis gitu loh jadi jangan sampai beda kata dengan perbuatan gitu loh Bang Andri mengutip pernyataan dari Sekjen PDIP Mas Hasto yang dimana ini kadernya sendiri yang dikatakan ya dalam dunia pendidikan aja tahapannya kita kalau dari S1 gak mungkin langsung S3 pasti ada tahapan untuk membentuk tingkat kedewasaan kematangan berfikir dan lain-lain kalau dunia pendidikan aja berproses kenapa di politik rasanya kok instan itu menarik pernyataan Mas Hasto saya kutip lagi pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan di saat mencalonkan Mas Gibran menjadi calon oleh kota Solo nah Mas Hasto dan Mbak Puan menyatakan ya waktu orang-orang mempertanyakan kapasitas Mas Gibran waktu maju jadi calon oleh kota Solo Mas Hasto dan Mas Mbak Puan menyatakan bahwasannya ya bahwa jabatan ini bukan ditunjuk ya tapi jabatan wari kota Solo ini adalah jabatan yang akan bisa didapatkan dengan melakukan kontestasi nah itu berpulang kepada rakyat yang menentukan jadi Mas Gibran melalui proses bertarung pemilihan wali kota Solo oleh rakyat waktu itu dan alhamdulillah terpilih dan beliau menunjukkan kinerja luar biasa selama hampir 3 tahun ini menjadi wali kota Solo masalahnya kontestasi 2024 ini kan nasional tapi Fadhil kita harus terbuka juga begitu banyak pemimpin dunia yang dilantik ada umur 29 30 31 tahun bahkan berapa hari yang lalu Presiden Ecuador itu umurnya 35 tahun baru terpilih lebih muda daripada 37 tahun udah senyum-senyum ada yang salah dengan pernyataan Bang Andre enggak ada yang salah jadi itu semua kan dibenarkan oleh Bang Andre dan makanya saya ajak tadi perdebatan tentang Gibran bisa atau tidak siapa Gibran kemudian membanding-bandingkan dengan yang lainnya sih udah selesai menurut saya kan kalau dikupas lagi nanti ya kalau Kennedy misalnya klan Kennedy dia dari 18 tahun sudah aktif politik Mas Gibran baru 2 tahun kan memimpin Solo jadi apple to apple nya mustinya agak di agak di telah lebih dalam lagi makanya tadi saya mengajak perdebatannya atau diskusinya ini tidak lagi masuk di ranah politik atau hukum tata negara tapi lebih ke hati nurani manusia itu hati nurani kita sebagai rakyat Indonesia yang kata Bung Karno budi nurani yang universal gitu ya karena setiap manusia pada dasarnya sama kenapa saya ajak bicara tentang hakikat jati diri sebagai manusia karena pada saat kita berbincang sebagai manusia Indonesia itu tidak memerlukan strata pendidikan lagi apakah dia ahli hukum apakah dia ahli politik apakah dia ahli komunikasi tapi semua rakyat Indonesia bisa mempertimbangkan melalui hati nuraninya pasangan ini gimana sih gitu ya apakah kita bisa mempercayai Indonesia terhadap pasangan-pasangan ini atau tidak sih gitu nah kalau perdebatannya sudah masuk ke hati nurani gitu ya itu semua rakyat Indonesia bisa ikut serta berpendapat beropini di case-nya Prabowo Gibran ini sehingga nanti hati nurani juga yang digunakan gitu atau kalau kita pakai bahasanya Bung Karno tadi Budi Nurani yang universal tadi sehingga pilihan-pilihan itu bisa benar-benar yang terbaik ya gak gitu kan gitu poinnya bang poinnya ya poinnya adalah ini sudah selesai Prabowo Gibran mau daftar ya daftarlah memang kata ahli hukum wah ini tergantung KPU mau menerima atau tidak tapi saya gak mau masuk ke situ daftar ya daftarlah ya nasib bangsanya Indonesia sudah begini nah sekarang mau terpilih atau tidak saya mengajaknya rakyat Indonesia gunakan hati nuraninya supaya kayaknya kayaknya bahkan hati nurani ini partai lama-lama tapi kalau tadi tadi kalau kata Bung Karno partai hati nurani itu penuh kumas ganjar budi nurani kalau pakai kalau pakai apa namanya budi nurani kalau pakai bahasanya Bung Karno jadi dengan kita bicara budi nurani itu gak ada batasan akademis jadi semuanya boleh bicara ini kira-kira Prabowo Gibran ini gimana ya kok mesti Gibran ya kok ini Prabowo dan Gibran kelihatannya kok begini ya apakah ada ranah-ranah hukum yang diterabas atau tidak itu kalau kita bicara dari budi nurani semua rakyat Indonesia boleh berpikir itu tatanannya makanya jadi asik-asik aja dan melampaui keterbatasan hukum tata negara oke next aset elektoral yang dibikin oleh Gibran kemudian juga dinasi politik tadi belum dijawab oleh Bang Hensat ya oke nanti kita bahas di sekitian berikutnya tetap bersama kami di Apa Kabupan Indonesia Pagi baik kembali lagi kita langsung tadi Bang Andre sudah mau berkomentar tentang pernyataan dari Mas Hensat seperti apa Bang Andre soal nurani ya saya rasa seluruh calon presiden yang ada tentu mengedepankan nurani untuk memastikan kita bisa mengeksekusi seluruh aspirasi rakyat jangan dipertanyakan soal nurani karena juga saya lihat secara etika dan nurani Mas Gibran juga melakukan hal itu beliau sebelum datang ke Rapimnas Partai Golkar beliau bertemu dengan Mbak Puan ya menyampaikan rencana Mas Gibran mengikuti berpres itu menurut saya jauh lebih jauh lebih bernurani daripada kandidat yang lain yang pernah didukung dan diusung oleh partai tertentu ngasih sen pun tidak kalau bicara nurani dan etika dan adab jadi saya rasa pasangan ini memenuhi nurani dan adab serta etika siapa sih yang ada maksudnya biarkan masyarakat menilai kan rakyat sudah tahu mana yang tiba-tiba dan keterwakilannya pun juga tidak ada di tengah kita ada ini jubirnya dulu jadi gini saya ingin sampaikan bahwasannya bahwasannya bahwa sekali lagi saya ingin sampaikan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu sudah melihat keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya nah kita menginginkan bagaimana kesuksesan keberhasilan dan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi yang menyebabkan apa Indonesia mampu menghadapi pandemi Indonesia mampu menghadapi krisis Indonesia dihargai oleh negara lain dan ekonomi kita tumbuh hampir 5,5% di saat negara-negara lain ada yang masih minus atau tumbuhnya 0,1 itu kita patuh syukuri nah Prabowo dan Gibran ya ingin memastikan ini ada keperlanjutan dan juga negara jauh lebih baik dan lebih sukses lagi oke Bang Andre terfikirkan gak ketika akan memutuskan pasangan ini gitu ya karena ada juga mungkin spekulasi-spekulasi oleh para pengamat gitu kan saya gak tau Henry Satria juga berspekulasi demikian atau tidak saya menyampaikan saja bahwa ada kemungkinan justru nanti battle-nya itu justru malah Anda akan mendapat serangan dari dua kubu yang nanti akan berkonsertasi di 2024 Pak Prabowo selalu mendepankan kepada kami kalau kami ya tidak perlu karena kan yang kita tau kan semangat keberlanjutan itu kan kemarin kan ada di dua pasangan ya kan nah tapi sekarang justru malah Anda nanti akan menjadi battle keberlanjutan ground-nya serangan tersebut jadi gini Arief Pak Dil kami diajarkan oleh Pak Prabowo tidak perlu menyerang kandidat lain jadi itu perintah Pak Prabowo instruksi Pak Prabowo kita tidak perlu menyerang pasangan Mas Anies dan Gus Moeimin kita tidak perlu menyerang pasangan Mas Ganjar dan Pak Mafod kami hormati pasangan beliau-beliau ini nah yang diajarkan oleh Pak Prabowo kepada kami diinstruksikan oleh beliau kita bicara saja kebaikan Pak Prabowo kebaikan Mas Gibran dan apa yang akan kita tawarkan untuk rakyat sehingga pilihan rakyat mengutip kata Bang Hensar nurani rakyat akan memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran karena memang Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menjawab tantangan ke depan bagaimana mayoritas anak muda gen Z dan milenial ini terwakilkan oleh kehadiran Mas Gibran karena yang tahu dan bisa merasakan kebutuhan anak muda ya anak muda nah pasangan Pak Prabowo pemilih muda ini juga memilih pasangan muda kan pasti terpencar juga ya Pak tentu tapi yang jelas pilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pilihan yang menunjukkan bahwa koalisi Indonesia maju tidak menjadikan anak muda hanya sebatas sebagai objek disebut-sebut dirayu-rayu yang maksud Anda ingin katakan sebagai pelaku juga tapi ini ada anak muda yang merespresentasikan Gen Z ikut kontestasi dan anak muda ini sudah punya pengalaman dan di seluruh dunia di luar negeri begitu banyak pemimpin-pemimpin muda yang memimpin berbagai negara termasuk di Eropa jadi menurut saya kita tidak perlu berdebat hal-hal yang tidak substansi mari kita kedepankan apa programnya Pak Prabowo apa programnya Mas Ganjar apa programnya Mas Anies sehingga rakyat bisa melindai dan memilih pemimpin yang terbaik yang bisa memenuhi harapan masyarakat itu yang dibutuhkan rakyat bukan lagi narasi-narasi apapun bahasanya tapi sengaja dalam tanda kutub mendiskreditkan menjelek-jelekkan atau mempengaruhi masyarakat dengan hoax dan fitnah itu yang dibutuhkan rakyat tawaran Pak Prabowo tawaran Mas Ganjar dan tawaran Mas Anies silahkan Mas Hensat ditanya dong saya tadi saya bertanya juga belum dijawab terkait aset elektronal kalau misalnya Henry Sato yang ingin ditanya saya ingin bertanya kenapa ketika Andres ada berbicara Anda seakan-akan kayak tersenyum tersenyum ada makna apa ada makna apa dari senyuman Anda ya sebetulnya kan masih ada sisa cerita dari perjalanan ini kan kemarin diputuskan nanti katanya hari Rabu momen daftar di hari terakhir kalau saya tidak salah Anda bertanya itu loh iya itu kan agak jauh tuh saya membayangkan mungkin ini ada tadi malam sudah di deklarasi kan hari ini berdaftar makanya harus ada ternyata kemungkinan besar ada cerita-cerita yang harus diselesaikan misalnya dengan PDI Perjuangan dengan Ibu Mega Wati Soekarno Putri sebagi itu umum itu kan juga harus diselesaikan mungkin itu masa-masa mengatur strategi dan kemudian bagaimana melakukan lobby-lobby yang baik gitu ya untuk berkenan bertemu Ibu Mega dan lain-lain dan lain-lain supaya juga pada saat bertemu Ibu Mega itu tidak mengganggu hati Nurani masyarakat tadi gitu ya nah kenapa tadi saya senyum-senyum gitu ya cocok jadi jubir partai Hanura kali ini kenapa saya senyum-senyum dengan Budi Nurani kemanusiaan yang dilakukan tadi rakyat bisa memilih dan pada saat Bang Andre berkata setiap kali berkata anak muda saya tersenyum kenapa selalu menggunakan kata anak muda kenapa tidak anak presiden kalau menggunakan kata anak presiden itu agak berbeda dengan anak muda walaupun ini anak presiden yang masih muda nah saya sekali lagi mengingatkan itu perdebatannya sudah selesai karena sudah dipilih kan oleh Pak Bro ini udah napsu woy mukanya jadi ketemu anak presiden woy kalau anak presiden udah selesai juga kita tersenyum tertawa Bang Andre beliau ini ahli komunikasi politik satu lagi saya ingin membahas yang rati tadi tadi kan pertanyaan tentang elektoral ini kira-kira bagaimana nih kekuatan kemampuan elektoral Prabowo Gibran ini dua mata sisi kalau kita bicara Sumatera Barat misalnya itu kan tempat Bang Andre Prabowo-nya kuat tapi Jokowi-nya tidak dengan adanya anak Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo itu pekerjaan rumah tersendiri buat Bang Andre untuk meyakinkan masyarakat di Sumatera Barat bahwa Mas Gibran ini golkar sekarang kira-kira gitu ya pesan Anda itu sudah tepat beliau ini ketua DPD nah itulah nah itu makanya maksud saya jadi kalau tentang elektoral ini bisa jadi ada perubahan-perubahan yang akan terjadi apakah kemudian Mas Ganjar menempel Prabowo atau kemudian Mas Anis bisa menempel Pak Prabowo atau kemudian Pak Prabowo-nya menjadi satu kubu bukan satu kubu satu kelompok nih dengan Ganjar dan Anis yang akhirnya deket-deketan elektabilitasnya itu kan bisa terjadi karena faktor Mas Gibran ya faktor anaknya Pak Jokowi ini faktor anak Presiden ini pasti akan mengubah konstelasi politik makanya yang saya ajak bicara tidak menggunakan tatanan akademisi hukum tata negara atau komunikasi politik tapi kita bicara berdasarkan hati nurani lagi ya gak baik kalau gitu terima kasih Henry Satrio terima kasih Androsyadik sudah berkenan studio kami karena pagi hari ini tapi perbincangan ya perbincangan menarik belum usai ya karena ada juga pernyataan yang perlu kita juga ulas dari seorang Presiden Jokowi Dodo yang memberikan restu dan doa kepada putranya dan juga Puan Maharani yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa kasih dari ibu Megawati kepada kadernya tidak akan pernah putus saat lagi tetap bersama kami di Apa Kebar Indonesia Pagi Bang Andre thank you Bang Andre terima kasih